Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi bersama podcast history bersama saya Medinar Sagita Putri Kali ini podcast history akan menghadirkan segmen kunang-kunang kebenaran di langit malam Segmen ini akan menghadirkan kisah-kisah seputar pahlawan revolusi Segmen pertama akan dimulai dengan Jenderal M.T. Haryono Laitan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI Beliau lahir di Surabaya 20 Januari 1924 Beliau merupakan putra ketiga pasangan Mas Harsono Tirto Darmo dan Fatima Pendidikan yang beliau peroleh, antara lain ILS atau setingkat sekolah dasar Kemudian HBS atau setingkat sekolah menengah umum Lalu setamat dari HBS, beliau sempat masuk IKD GAKO atau sekolah kedokteran di Jakarta Namun tidak sampai tamat Beliau memulai karir militer pada masa awal kemerdekaan Beliau bergabung ke dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pangkat awal mayor Selama beberapa tahun, beliau sering dipindah tugaskan Antara lain, beliau pernah bertugas di kantor penghubung jawatan tentara Dan pada tahun 1946, beliau pernah terlibat dalam perundingan dengan tentara Jepang Dalam pemakaman ulang para korban yang gugur dalam peristiwa lengkong wetan Lalu beliau pernah menjabat sebagai sekretaris delegasi RI dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda Serta menjadi sekretaris delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar Selama karir militer beliau, beliau tidak sempat memikirkan kehidupan pribadi Hingga akhirnya beliau menikah dengan ibu Mariatne Mertokusumo Dan dikarunei lima orang anak dari pernikahan beliau Karir militer beliau terus menanjak hingga beliau berhasil Mengemban jabatan sebagai deputi tiga menpangat bidang perencanaan dan pembinaan Hingga petaka 1965 datang Beliau menjadi korban dari peristiwa G30 SPKI Dan wafat pada usia 41 tahun Serta meninggalkan lima orang putra dan putri Terdapat beberapa firasat yang terjadi menjelang kepergian beliau Firasat pertama terjadi satu bulan sebelum kejadian General M.T. Hariono terlibat perbincangan dengan Aju dan beliau Dan Aju dan beliau memperingatkan akan keselamatan beliau dengan keluarganya Aju dan beliau sempat menyarankan bahwa tempat tinggal beliau harus dijaga Dengan pengamanan yang telah disediakan Namun Bapak M.T. Hariono menjawab dengan tenang Buat apa saya dan keluarga tak perlu dijaga Firasat kedua adalah firasat yang dirasakan oleh putra sulung beliau Bapak M.T. Hariono sempat memberikan petua kepada putra sulung beliau Untuk menghindari politik Karena politik terlalu beresiko dan menghalalkan segala cara Beliau memperbolehkan putra sulungnya untuk masuk tentara Namun tidak memperbolehkan putra sulungnya tersebut masuk politik Firasat ketiga adalah firasat yang terjadi satu hari menjelang kejadian Kala itu anak-anak beliau tengah bermain di lapangan dekat rumah mereka Namun di saat yang bersamaan Terdapat sepasukan tentara yang datang dan melakukan latihan baris berbaris Tak jauh dari tempat mereka bermain Kemudian di antara para tentara tersebut Ada yang datang kepada anak-anak beliau Dan menanyakan di mana rumah Bapak Hariono Dan dengan polos anak-anak beliau menunjuk ke arah rumah mereka Firasat keempat datang langsung dari Bapak M.T. Hariono sendiri Beliau memiliki kebiasaan menanam bunga anggrek Sembari mendengarkan musik lasik Serta ditemani oleh putri bungsu beliau Putri bungsunya biasa menemani ayahnya dengan duduk di kursi kecil di samping beliau Namun menjelang kejadian tersebut Ada sedikit perubahan Saat putri bungsu beliau datang mendekati ayahnya Namun ia justru disuruh menjauh Firasat terakhir adalah firasat yang terjadi beberapa jam sebelum kejadian Putri bungsu beliau mengalami mimpi buruk Dan di mimpi buruk tersebut Beliau melihat bahwa Bapak M.T. Hariono diculik Dan walaupun beliau sudah melawan Peran yang membawa beliau cukup banyak Dan bersenjatakan tombak Hingga akhirnya beliau berhasil dibawa dalam keadaan yang sudah tidak berdaya Sepeninggal Bapak M.T. Hariono Istri beliau kemudian mengambil peran untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya Dimulai dengan pindah ke rumah orang tua dari Ibu Mariatne di jalan Haji Agus Salim Kemudian Ibu M.T. Hariono Berjualan awal kue-kue di kala hari besar atau hari raya tiba Hingga dengan uang yang telah terkumpul Beliau kemudian membangun satu pavilion yang terletak di halaman rumahnya Dan kemudian usaha pavilion dijalani oleh Ibu M.T. Hariono Dengan usaha tersebut, kehidupan keluarga beliau mengalami kemajuan yang cukup pesat Dan berhasil mengantarkan anak-anak beliau untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi Demikian pembahasan segmen kali ini Jika kalian mendengarkan via Youtube, jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih Terima kasih